Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia Oke, kali ini kita akan mereaction lagu terbaru dari Mahlini ya Official music video lagu terbaru Mahlini yang berjudul Kisah Sempurna Oke, penasaran bahasih gimana lagu terbaru dari Mahlini? Daripada lama-lama langsung aja kita tonton videonya Oke, Kisah Sempurna Mahlini ya Oke Oke, kita stop dulu teman-teman Oke, disini mungkin aku ngasih tau dulu ya pada teman-teman yang baru nonton videoku ini Aku mungkin banyak ngomong ya, mungkin aku paus-paus videonya Karena ya emang pengen ngulik lah perbagiannya dari konsepan video kliknya Mahlini ini ya Di awal videonya ini dikasih dengan pemadaman visual yang menunjukkan kayak Ya, menunjukkan sebuah cerita gitu teman-teman Kayak ada yang mau disampaikan oleh Mahlini ya Terus dari suaranya juga dari lagunya langsung dikasih ornamen ya Dikasih hmmm gitu-gitu Sehingga kesan pembawaan feelnya tuh udah mulai kita dengarkan ya dari awal lagunya Mulai Oke, jadi penasaran sih apakah lagu ini lagu galau, lagu happy atau lagu yang seperti apa Oke, lanjut lagi Mahlini ya Oke, disini suaranya Mahlini enak banget teman-teman Suaranya tuh tipe-tipe yang suara semut juga dapet, terus powerful juga dapet Berteknik juga, berteknik banget emang Mahlini ini salah satu penyanyi yang menurutku pake lengkap juga ya Oke, 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 mantap Ini enak sih lagunya sih Oke, masalah lagu yang gelap Oke, masalah lagu yang gelap Respek kayaknya ya Oke, ada cowok disini Oke, notasinya enak teman-teman, notasinya enak didengarkan sih Oke, disini udah mulai ada sosok ya Yang mungkin menjadi isi ceritanya Mahlini di lagu ini ya Kisah sempurna ya Lanjut lagi Oke, ini raffinnya ternyata teman-teman Karena... Oke, bunganya biru Kayaknya asik sih Lagunya enak teman-teman Notasinya juga dapet banget ini Aduh, asik ya Kayaknya ini istilahnya itu pancar pertamanya lah ya Oke, registernya bagus banget ya Oh, ini kisah sempurna disini teman-teman Jadi, jadi kisah yang sempurna gitu loh Oke, notasinya gitu lah teman-teman Jadi, raffinnya ini Nadanya easy listening banget ya teman-teman Waktu dengerin pun langsung kayak Oh Nyantol gitu Apa ya, bahasa Indonesia nyantol itu kayak Oh, langsung paham gitu teman-teman Oke, lanjut lagi Ini song 2-nya ya Ini udah mulai atraksi vokalnya ya Musiknya enak banget ya Maksudnya musiknya gaya krami banget Sebel-sebel banget Ini mau rap Oke, kita setelah betul Di bagian song 2-nya ini Mahal ini udah mulai itu ya Explore di note-note yang berbeda dari note Pada awalnya ya Udah mulai improv dan lain sebagainya gitu teman-teman Jadinya Waktu dengerin pun kayak Wow, apa nih? Apa nih? Kejitannya nih gitu Ref keduanya Dia yang pertama Dia yang pertama Udah binom Berbuatku Indah gitu Dia juga Yang pertama Dia yang pertama Buat ku cinta Dan dia yang pertama Buat ku cinta Asik Menyembuhkan luka Jembatannya yang menuju klimasnya itu Dapet banget Maksudnya dapet banget Kayak Alur emosinya itu Semakin naik Semakin naik Semakin naik Apakah nanti di-eddingnya Naik terus Selesai gitu Atau naik terus turun lagi Feeling kusin naik Terus ref Terus turun lagi deh Kalau nggak ya Ini klimasnya Bridge-nya ya Naik terus Ref slow Ref slow-nya Terus naik lagi Gitu deh Apakah Ada konsep yang Out of the book lagi Mari kita lihat Wow Ini fernah Ada baking vokalnya juga disini Wow Yeet Yo Oke Keren Oke Masik Dia juga yang berteman Dia juga yang berteman Aku bercewa Aku yang berteman Wuh Nada tingginya bagus Enak banget ini nomor 2 Ada pairingnya gitu Note-nya disini Oke disini note-nya ada yang Unik ya Mungkin perpindahan ke ref Terakhirnya Ini asik sih Kita coba Dengan-dengan kita Ini nih Ini nih Asik Asik Oh ini asik Dia juga yang berteman Oke Oke kita coba dengerin Itunya ya Apa ya itu istilahnya ya Pokoknya improv-nya lah Itu suka banget Karena Abel triol-triol gitu Apa ya Triol itu kayak Dua note ada tiga Tiga kata gitu lah Gitu lah teman-teman Pokoknya kayak gini lah Ini ya Wuh Freakingnya enak Kamu yang sembuhkan Atau setakat tuh ya Setakat tuh atau video ya Oke ini endingnya Turun lagi Pembawahnya Keren-keren Oke Sudah selesai Keren banget Mahal ini Kisah sempurna ya Lagunya Menurutku Simple Tapi Enak banget Kalau lagu-lagu yang sebelumnya Kayak Sisa rasa Terus melawas itu Lagunya yang Menurutku Lagunya yang cukup sulit Dibawakan Kalau didengarkan enak Tapi kalau kita membawakan Secara langsung Menurutku cukup sulit Teman-teman Kalau di lagu ini Didengarkan enak Dan kalau misalnya Dibawakan juga enak Karena note notasinya tuh Menurutku easy listening Dan juga Bisa lah Dinyanyikan sama semua orang ya Nah kamu yang pertama Nah itu Enak notasinya Kayak Tangan adanya itu Enak lah Didengerin sama Dinyanyikan juga Enak Oke keren banget Dari segi visualnya ini Mengandung konsep Mengandung Membawa konsep Flashback Ya disini ada kayak Bunga ya Bunga itu menjadi Satu Tanda Satu Semiotika Asik Satu tanda dari Sosok yang Membuat hal ini Jatuh cinta Yang pertama Membuat jatuh cinta Dan Membuatnya terluka Dari segi Lagunya enak banget Ini lagunya enak banget Ini kayaknya Bisa menyanyi Lagu-lagu Yang sebelumnya Kayaknya Malauan Terus itu sama Sisa rasa Ini Vibesnya itu sama Kayaknya ya Ini Mahli ini Emang penyanyi Yang lagu-lagunya Pop ballad Gini temen-temen Jadi Dari Tiga lagu ya Tau Udah ada lagu sebelumnya Setau ku Aku baru dengerin Yang tiga ya Sisa rasa Malauan Terus itu sama ini Itu Vibesnya itu Hampir sama temen-temen Kayak Konsepannya pun Juga hampir sama Cuman yang berbeda Isi lagunya Dan juga Cerita-cerita Di dalamnya Disini mungkin Lebih ke Sosok Cowoknya ya Kalau di Sisa rasa itu Mungkin ibunya ya Kalau gak salah ya Parahal melawan Itu juga Cowok juga ya Ya Keren Lali next Ditunggu ya Karya-karya selanjutnya Lali ini Oke Itu aja temen-temen Terima kasih banyak Telah menonton videonya Gimana tanggapan kalian Langsung tulis di kolom komentar Terima kasih banyak Telah menonton videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu yang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton